PENJABAT KEPALA PEMARITA PENJABAT KEPALA PEMARITA NEGERI AMER KECABATAN TEONILA SERUA Dan peresbian sadiri negeri Sirisori Islam KECABATAN SAPARWA TIMUR KABEPATIN MALUKU TENGA Rabu 16 November 2022 Dimulai Pembilan Somba Jabatan oleh Pejabat Bepati MALUKU TENGA Saudara Freds Mengaseyosep Esos Saudara Andref Petra Jaso SSTP Saudara Farid Samalewu Saudara Jumadi Latarisa AMD KL Saudara Hendrikus Tanate Isha Sebelum Saudara-saudara Dihambil Sumpah Saya ingin bertanya Apakah Saudara-saudara Bersedia Dihambil Sumpah Bersedia Dihambil Sumpah Dengan interagama apa Islam Hindaklah Saudara-saudara Pahami Bahwa Sumpah Yang akan Saudara-saudara Ucapkan ini Adalah mengandung Tanggungjawab Terhadap Bangsa dan Negara Dan tanggungjawab Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sumpah ini Disamping Disaksikan oleh Kita semua yang hadir Sekarang Juga yang penting Sekali Perlu disadari Bahwa Sumpah ini Disaksikan oleh Tuhan Yang Maisa Karena itu Tuhan itu Mengataui Tuhan mengataui Apa yang tampak Dan apa yang Kesembunyi Dalam diri Saudara-saudara Tuhan mengataui Kedua-duanya Apa yang Ucapan Dan apa yang Tersimpan Dalam hati Saudara-saudara Dan kepala Tuhan Itulah Akhirnya Pertanggungjawab Agar Saudara-saudara Berikan Ikutilah Sumpah yang Akan saya Batakan Sebagai berikut Yang beragama Islam Mengucapkan Demi Allah Saya bersumpah Demi Allah Saya bersumpah Yang beragama Kristi Mengucapkan Demi Tuhan Saya berjanji Demi Tuhan Saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi Kewajiban saya Akan memenuhi Kewajiban saya Selaku penjabat Kepala Pemerintah Negeri Selaku penjabat Kepala Pemerintah Negeri Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Sejujurnya Sejujurnya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya Bahwa saya Akan selalu taat Akan selalu taat Dalam mengamalkan Dalam mengamalkan Dan mempertahankan Pancasila Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai dasar negara Dan bahwa saya Dan bahwa saya Akan menegakkan kehidupan demokrasi Akan menegakkan kehidupan demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta melaksanakan Serta melaksanakan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh lulusnya Dengan seluruh lulusnya Yang berlaku bagi negeri Yang berlaku bagi negeri Daerah Daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Yang beragama Kristen Semoga Tuhan menolong saya Semoga Tuhan menolong saya Terima kasih Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa Pada hari ini Rabu tanggal 16 2 November tahun 2022 Kami penjabat depati malutnya Sekalasmi Levanti Saudara-saudara Fred Menasih Yosef Esos Sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Noro Kecamatan Kedua Kedua Agri Petra Jaso SSTP Sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ihamau Kecamatan Samparul Timur Farid Samaleu Sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hayat Ketamatan Tehubu 4 Jumadi Latarisa AMD KL Sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Luta Kecamatan Amahim Yang kelima Yang lipus S Tana TSH Sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Amet Kecamatan Tehundas Seluar Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas Dan tanggung jawab Yang dibebankan kepada Saudara-saudara Dengan sebaik-baiknya Penjabat Pemerintah Negeri Amat Amat Penandat 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 Pengandat Pengambilan Sopar Oleh Penjabat Pemerintah Negeri Maluk Tengah Saudara-saudara Anggota sendiri Negeri Sirisur Islam Sebelum Saudara-saudara Dihamil sumpah Saya ingat tanya Apakah Saudara-saudara Bersedia Dihamil sumpah Dihamil sumpah Dengan cara agama Apa Giswa Hendaklah Saudara-saudara Saudara-saudara Pahami Bahwa Sumpah yang akan Saudara-saudara Ucapkan ini Adalah mengandung Tanggung jawab Terhadap Bangsa dan negara Dan tanggung jawab Kehadap Kejahat Jahteraan Masyarakat Sumpah ini Disamping Disaksikan oleh Kita semua Yang hadir Sekarang Juga yang penting Sekali Perlu disadari Bahwa Sumpah ini Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Karena Tuhan Tuhan mengetahui Apa yang tampak Dan apa yang tersembunyi Di dalam diri Saudara-saudara Tuhan mengetahui Kedua-duanya Apa yang Ditucapkan Dan apa yang Tersimpan Di dalam hati Saudara-saudara Dan kepada Tuhan Itulah Akhirnya Pertanggung jawaban Akan Saudara-saudara Berikan Ikutilah Sumpah yang akan Saya bata Dan Sebalik berikut Demi Allah Kami bersumpah Demi Allah Kami bersumpah Bahwa kami Bahwa kami Akan memenuhi Kewajiban kami Akan memenuhi Kewajiban kami Selat anggota Sanir Negeri Selat buang anggota Sanir Negeri Dengan sebaik-baiknya Sejujurnya 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 Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Bahwa kami Bahwa kami Akan selalu tahan Akan selalu tahan Dan menamalkan Dan menamalkan Dan mempertahankan Pancasila Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai dasar negara Dan bahwa kami Dan bahwa kami Akan menegakkan Akan menegakkan Kehidupan demokrasi Kehidupan demokrasi Dan undang-undang dasar Tahun 1945 Dan undang-undang dasar Tahun 1945 Serta melaksanakan Serta melaksanakan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Yang berlaku bagi negeri Yang berlaku bagi negeri Daerah Daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Benar-benar teman-teman Bila ajara pemimpinan Subah Bila ajara Bila ajara Dara Bila ajara Serta Dara Dara selamat menikmati selamat menikmati yang saya bangkalkan pimpinan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atau yang hadir mawakili Pak Segda para asisten dan para setapali pimpinan OPD dalam lingkup Pemindahan Kabupaten Maluku Tengah yang saya hormati Cama TNS, Saparo Timur, Amahi dan Tehuru yang saya hormati Kepala Pemerintah Negeri Pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan Sandiri Negeri yang baru dilantik dan tadi ada Bapak Imam atau Bapak Ustadz dan Bapak Pendeta Toko Agama para asisten hadirin sekalian undangan yang sangat saya banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar karena hanya atas rahmat dan ridoanya sehingga kita masih diberikan kesempatan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dia menatkan kepada kita masing-masing berkenan dengan pelantikan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan Sanir Negeri yang dilaksanakan saat ini maka atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pelantikan ini karena merupakan manifestasi tata kelola pemerintah khususnya menyangkut pemerintah negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah melalui kesempatan ini saya perlu menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Bapak-Ibu semua Bapak-Bapak sekalian mohon maaf selaku pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan Sanir Negeri antara lain saya sangat berharap Bapak-Bapak atau saudara dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang melakukan terobosan-terobosan yang inovatif salah satunya melalui terobosan gerakan umat atau safari yang telah saya lakukan di beberapa kecamatan dan negeri sebagai wujud komitmen kerja cepat kerja terdatan kerja profesional Pemerintah Daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Selain itu pula saya juga perlu mengingatkan bahwa pengolahan dana desa maupun alokasi dana desa yang diseluruhkan oleh pemerintah pusat dan daerah harus diseluruhkan ketentuan yang berlaku demi kepentingan seluruh masyarakat sehingga menghindarkan saudara-saudara Bapak-Ibu Bapak-Bapak sekalian dari penyalahgunan pengolahan dana desa dan alokasi dana desa Saya minta satu supaya ke depan Bapak cari sesuatu orang yang kira-kira dia pandai dia pintar atau bila perlu ada anak-anak kita yang lulus yang belum kerja yang belum itu khusus yang ahli dalam bidang ekonomi Bapak ambil untuk sebagai tenaga Bapak-Bapak itu ambil dan bayar orangnya untuk perbulan kami bisa bertanggung jawaban untuk itu sehingga ke depan Bapak tidak salah untuk apa untuk terkait dengan laporan bertanggung jawaban keuangan saya tahu Bapak-Bapak kadang-kadang lebih bahkan Bapak harus mengeluarkan kocek artinya uang dari Bapak-Bapak banyak yang Bapak mengeluarkan ada kadang-kadang tamu dari mana pun datang saya rasakan itu seperti Bapak-Bapak tamu datang Bapak kasih pisang goreng ya kasih-kasi digoreng kasih kalau digoreng kadang-kadang ada pisang yang Bapak punya Bapak kasih ke mereka ada kacang Bapak kasih kadang-kadang Bapak nggak hitung ya itu kalau saya rasa teh gula ya kalau kita lihat kopi kalau yang di itu sebenarnya pengeluaran yang Bapak berikan dengan dana yang Bapak itu sangat kurang saya tahu itu cuma kelemahan kita kita tidak pernah kita catat kita catat yang baik sehingga masalah-masalah itu sering timbul padahal itu Bapak kadang-kadang karena cintanya kepada desa Bapak lupa mencatat jadi saya minta ke depan tolong ambil kita punya satu yang dia lulus yang ada yang paling artinya tahu terkait dengan masalah pengelolaan perhitungan terutama dengan anggaran ini Bapak-Bapak gunakan dia dan Bapak berikan dia semacam apa yang kalau kita disini bilang upah itu tetap menjawab nggak apa-apa perbulan sesuai dengan yang penting sesuai dengan setiap bulan itu dihitung sesuai dengan UMR jadi UMR boleh silahkan itu juga mengurangi kita punya apa yang lulus lalu belum bekerja kalau sudah bekerja saya rasa itu bisa dipertanggungjawab karena kalau kita hitung UMR kita misalnya 2 juta kalau 10 ya paling kira-kira 2 juta aja kita bayar kalau satu kita ya 20 lebih 20 juta itu untuk kita bayar tapi kita aman dan dia tertanggungjawab itu saya minta nanti sehingga nanti kalau ada apa-apa ke depan juga kita dalam adi-adidi harapan kita bisa kalau kurang sedikit kita bisa naikkan terkait dengan pembayaran untuk kita punya laporan keuangan itu saya minta kedua saya ingatkan kepada para kepala pemerintahan negeri dan semua perangkat negeri agar bapak-bapak selalu proaktif dan bijaksana dalam minimalisir potensi kompleks serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di negeri jadi saya minta nanti ke depan saya akan buat semacam grup ya grup nanti grupnya nanti masing-masing jadi camat kalau bisa buat grupnya dari camat kemudian dengan desa dengan saya desa dirinya kalau ada masalah langsung kita selesaikan kalau ada ini langsung di grup kita langsung selesaikan karena penjagaan itu lebih baik pak kadang-kadang hal-hal kecil kalau kita biarkan bisa peribadi contoh tadi ada terjadi kebakaran misalnya kalau kita kebakaran satu rumah lalu terlambat saja kita punya jangankan kita terlambat untuk memadamkan kita punya pemadam terlambat saja itu bisa satu negeri satu habis kalau kita terlambat sama dengan ini sebelum kita konflik ataupun ada hal-hal yang kenakalan-kenakalan saya lihat itu dan saya minta tolong terutama setelah saya evaluasi banyak anak muda kita yang kurang diperhatiin kalau diperhatiin anak muda anak muda nanti kira-kira siapa umat ini kami akan ke sana kira-kira kita berdayakan mereka apa yang kita jadi anak muda itu kita berdayakan supaya mereka bisa kita maupun ada yang ada di desa ataupun yang di luar-luar daerah kita lihat yang punya potensi marilah memberikan arahan kepada mereka sehingga mereka bisa menghormati kita terutama Bapak Raja dan Bapak-Bapak yang sendiri yang selalu bekerja yang siang malam tidak pernah lelah ya lesu bekerja terus ini kita perlu dihargai saya lihat seperti itu untuk anak muda hargai panggil mereka saling ngomong dengan mereka tukar pendapatan mereka sehingga mereka juga bisa mengerti secara satu yang perlu kita perhatikan ketiga kus kepada Bapak para penjabat kepala pemerintah negeri saya perlu mengingatkan juga bahwa mengingat masjabatan penjabat kepala pemerintah negeri terbatas hanya 6 bulan maka yang harus menjadi perhatian penting adalah bagaimana tugas dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala pemerintah negeri yang definitif secara cepat dan lancar dengan arif dan bijaksana dalam memupayakan terlaksana proses jadi saya minta supaya koronasi kita koronasi komunikasi kalau ada apa-apa kita harus cepat saya minta nanti terutama ada kita yang pejabat ini kita tolong ya Pak Pak Kabak dan yang yang ditunjuk kita minta seperti itu keempat kepala selamat menikmati saya juga berharap peran dan tanggung jawab Pak Bapak sebagai badan legislatif di tingkat negeri dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintah negeri melalui tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki saya sangat berharap kita semua selaku komponen masyarakat Maluku Tengah untuk selalu bekerjasama bahu-membahu saling menghargai dan menghormati serta memang tetapkan ikatan kekeluargaan sebagai orang masudara dan terus dirawat dengan kemajuan daerah ini ke depan hadirin yang berbahagia sebelum mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Bapak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari ini sebagai kepala pemerintah negeri dan sendiri mudah-mudahan mana suci dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Bapak-Bapak mulai hari ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk pemajukan masyarakat dan negeri masing-masing demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membanggakan ini kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Besar senantiasa meruduhi seluruh pengabdian dan karya kita kepada masyarakat bangsa dan negara saya mengucapkan selamat jalan karena saya mungkin tidak dengan Bapak-Bapak lama karena ini saya lagi persiapan keampuan ada acara jadi mungkin nanti dengan ada Bapak-Bapak pejabat yang akan dengan Bapak-Bapak dan saya ucapkan lagi terima kasih dan apresiasi kepada Bapak yang sudah dipanggil mau datang ke sini dalam waktu yang begitu singkat untuk itu salam kepada masyarakat kita yang ada di sana semua sekian dari saya wabillahi taufil walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam terima kasih terima kasih